Pemirsa Penjabat Bupati Buarujambi, Bahyuni Delian Syah, menerima WTP dari BPKRI Perwakilan Jambi. WTP ini merupakan yang ke-8 kalinya berturut-turut untuk pemerintah Kabupaten Buarujambi. Bertempat di gedung BPKRI Perwakilan Provinsi Jambi, telah dilaksanakan kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 pada 8 pemerintah daerah Kabupaten Kota se-provinsi Jambi. Ada 8 pemerintah Kabupaten dan Kota menerima WTP hari ini di antara lain Pemkat Moro Jambi, Batanghari, Merangin, Kerinci, Bungo, Tebo, Tanjung Jepung Barat, dan Kota Jambi. Pada kegiatan ini langsung dipimpin oleh Paula Henry Simatupan, selangku Kepala Perwakilan. Kegiatan ini dihadiri Bupati dan Ketua DPRT dari masing-masing Pemda yang didampingi oleh Sekretaris Daerah dan Pejabat Eslon II. Di antaranya Inspektur, Kepala BPKAD, dan Sekretaris Dewan. Pada penyerahan LHP tahun 2023 ini, Pemkat Moro Jambi kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI Perwakilan Jambi. Tentunya dalam PC Bupati Moro Jambi, Bah Yuni Delian Syah, mengucapkan rasa syukur dan bangga bahwa Pemkat Moro Jambi kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-10 kalinya sejak tahun 2012 dan 8 kali berturut-turut. Rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada Sekretaris Daerah, DPRT, dan Pejabat dan Staff di lingkup Pemkat Moro Jambi yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan transparan. Serta ini merupakan hadiah terbaik di ujung kepemimpinan sebagai PC Bupati Moro Jambi yang akan berakhir pada 22 Mei 2024 nanti. Jajaran serta DPRT juga berjajaran-jajaran mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarnya kepada aparatur pemerintah Kabupaten Moro Jambi yang sudah bekerja bersesuaikan dengan aturan roha penanganan kelaku. Dan ini adalah buku nyata bahwa pemerintah Kabupaten Moro Jambi sudah mendapatkan 10 kali WTP dan 8 kali berturut-turut. Walaupun PNR kita ke depan masih ada, biar insya Allah diberi waktu oleh undang-undang untuk 60 hari ke depan.